Intro Selamat pagi salam sejahtera Berita terkini yang kita terima daripada istana negara Sumber yang terdekat disana mengatakan Anwar mungkin angkat sumpah Perdana Menteri ke-10 pada petang ini Itu kata Salahuddin Ayum Saudara-saudara kemelut politik Malaysia yang masuk hari ke-5 hari ini Dijangka akan selesai selepas Barisan Nasional melalui UMNO UMNO telah mengambil kata putus yang rasmi Menolak Kerajaan Perpaduan daripada Perikatan Nasional Yang dipimpin dan diterajui oleh Perikatan Nasional Hari ini UMNO telah menolak Perikatan Nasional Yang mana menaruhi Kerajaan Perpaduan Saudara-saudara menurut pada pukul 1.30 pagi tadi UMNO memutuskan untuk menyokong dan mengambil bahagian dalam Kerajaan Perpaduan Yang bukan dipimpin Perikatan Nasional Kata kuncinya disitu ialah Yang bukan dipimpin oleh Muhyiddin Yassin Perkara itu dimaklumkan setiausaha agung UMNO Ahmad Maslan Selepas selesai mesyuarat majlis tinggi UMNO Parti itu yang berlangsung selama 5 jam Belum pernah aku dengar sejak aku jadi pemerhati politik Belum pernah aku dengar UMNO bermusyarat lebih daripada 5 jam Tapi kali ini mereka bermusyarat begitu panjang lebar sekali Karena aku yakin keputusan yang mereka ambil ini amat berat Dan perlu diselesaikan dengan segera Lebih-lebih lagi itu adalah titah yang kebawah dulia mahamulia yang dipertuan agung Dan untuk mengelap dilihat parti UMNO sebagai menderhaka Walaubagaimanapun tindakan Muhyiddin yang telah menolak titah agung Dalam cadangan membentuk kerajaan persekutuan Kini diterjemahkan oleh rakyat jelata sebagai satu tindakan Membelahangi dan menderhaka titah agung MKT majlis setinggi telah sebulat suara memutuskan untuk menyokong dan menjunjung titah Kebawah dulia mahamulia seri paduka baginda yang dipertuan agung Supaya barisan nasional menyokong dan mengambil bahagian Dalam kerajaan perpaduan yang bukan diterajui oleh PN Bagi memastikan sebuah kerajaan yang stabil dan makmur dapat dibentuk Kata Ahmad Maslan Sementara itu majlis setinggi UMNO turut menegaskan Sukungan kepimpinan Ahmad Zaid Mimidi Sebagai presiden UMNO dan pengerusi barisan nasional Ahmad Maslan turut memaklumkan bahawa Perhimpunan agung UMNO akan diadakan pada 21 hingga 24 Disember ini Dan dijangka pemilihan UMNO akan diadakan pada waktu tersebut ACUPP juga menyampaikan kebimbangan kepada GPS Pada tepat 12.30 tanggal malam semalam Parti Rakyat Bersatu Sarawak berkata Ia telah menerima mesej kebimbangan mengenai kemungkinan komposisi kerajaan persekutuan Yang akan ditubuhkan, yang akan disampaikan kepada pucuk pimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS Kita mesti menggalakkan semangat penerimaan dan penumpuan idea baru dalam kalangan rakyat kita Masa depan Sarawak bergantung pada asas sosial ini Kata Ketua Penerangan SUPP Iyi dilaporkan menekankan pandangan Pelbagai budaya SUPP tetapi nampaknya tidak menghuraikan sifat kebimbangan yang diterima parti itu Bagaimanapun laporan mele-mel menyatakan ramai rakyat Sarawak tidak selesa dengan kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang awang mengenai kaum dan agama yang dilaporkan Tidak selaras dengan masyarakat berbilang agama dan etnik di Sarawak Saudara-saudara sekalian, hari ini dimuktamadkan bahawa Anwar Ibrahim mungkin angkat sumpah Perdana Menteri ke-10 pada petang ini Pengurusi Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim dijangka mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 pada petang ini Selepas selesai mesyuarat Majlis Raja-Raja kata timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub Katanya, keyakinan itu susulan titah yang dipertahan agung Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang menitahkan supaya Diwujudkan satu kerajaan perpaduan bagi di mana ia tidak menjadi masalah buat Pakatan Harapan Manakala di pihak Perikatan Nasional, cadangan itu ditolak mentah-mentah oleh pengerusinya Muhyiddin Yassin Dalam sidang akbar dalam kenyataan yang diberikan oleh pengurusi Perikatan Nasional tersebut yaitu Muhyiddin Yassin Semua rakyat Malaysia yang menyaksikan ucapan beliau yang boleh kita anggap penuh kesembuhan Beliau menolak kerajaan campuran yang disyurkan oleh agung Pada pandangan saya, kata beliau, Muhyiddin Yassin mewakili Perikatan Nasional Tidak ada kemungkinan dalam radar ini memungkinkan Datu Sri Anwar Ibrahim Anwar berpeluang untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10 Perkara ini saudara sekalian akan barangkali diumumkan pada petang hari ini Selepas mesyuarat Raja-Raja Melayu yang diadakan pada sebelah pagi Kemungkinan besar pengumuman oleh agung pada sebelah petang Perdana Menteri ke-10 insya Allah akan mengangkat sumpah pada malam esok Atau selewat-lewatnya pada awal pagi hari Jumat atau esok Kata Salahuddin selepas mengumumkan calon Pakatan Harapan bagi kerusi Parlimen Padang Serai Salahuddin berkata, pimpinan utama PH sedang berusaha di saat akhir bagi memastikan Pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri berjalan lancar Sehubungan dengan itu, beliau juga turut mengingatkan pengundi di Padang Serai agar Memberikan sokongan kepada PH bagi mengukuhkan sokongan kepada Anwar di Parlimen sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri Pendambahan kerusi di Padang Serai menjadi sangat penting kerana kalau Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri Kelak Iaitu yang ke-10, perlu tambahan kerusi di Padang Serai supaya dapat majoriti yang lebih kuku di Parlimen katanya Beliau juga turut menjelaskan kepada pengundi di Padang Serai bahawa Kemenangan PH di kerusi tersebut juga penting bagi memberikan isyarat bahawa Pengundi berbilang kaum di sana menolak pahaman perkawaman yang dibawa oleh Perikatan Nasional Pilihan raya bagi Parlimen Padang Serai ditangguhkan selepas calon PH M. Kuru Payak disahkan meninggal dunia akibat komplikasi jantung pada 16 November lalu Beliau merupakan bekas ahli Parlimen Padang Serai sejak tahun 2018 Selepas memenangi kerusi tersebut pada PRU 14 dengan mengatasi calon barisan nasional Leong Yong Kong Dan calon PAS Muhammad Sobri Osman dengan majoriti 8,813 undi Proses penamaan calon akan dijalankan hari ini di Kompleks Sukan Kulim Hightech pada jam 9 pagi hingga 10 pagi Itulah dia saudara-saudara sekalian Keputusan yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia Disahkan oleh Salahuddin Ayub Bahawa Anwar mungkin angkat sumpah Perdana Menteri pada petang ini Selepas mesyuarat Majlis Raja-Raja bersidang Kita jumpa lagi Tinggalkan komen anda Tolong tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini Kita jumpa lagi Bye-bye